Di sekolah dibandingkan dengan guru lain, ternyata Bu Yuyun ini terkenal lebih sering memarahi Ardiansyah. Karena Bu Yuyun ini merasa Ardiansyah ini adalah tetangganya yang dia anggap seperti anaknya sendiri. Namun, keras dan tegasnya, teguran dari Bu Yuyun itu justru disalahartikan oleh Ardiansyah. Namun memang, menurut Ardiansyah, Bu Yuyun ini sangat kelewatan ketika memarahi dia. Bu Yuyun sering sekali mengatakan kalau Ardiansyah ini anak nakal dan juga bodoh. Bahkan kata yang paling kasar yang pernah dia keluarkan adalah kata dongo alias dungu. Saat itu, Ardiansyah yang sering menerima perkataan dari gurunya yang bernama Yuyun ini hanya bisa diam. Dia tidak berani melawan karena dia merasa tidak punya power untuk melakukan perlawanan. Namun sobat, akibat dari kata-kata Bu Yuyun tersebut, ternyata disimpan dan dipendam oleh Ardiansyah hingga dia beranjak dewasa. Dia benar-benar dendam kepada Bu Yuyun yang merupakan guru sekaligus tetangganya tersebut. Ardiansyah di dalam hatinya bertekad kalau suatu saat nanti ketika dia dewasa, dia akan membalas dendam kepada Bu Yuyun yang membuat dia sakit hati. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah yang akan aku ceritakan kali ini merupakan sebuah kisah yang terjadi pada tahun 2020. Cerita ini datang dari Sumatera Selatan, yaitu tentang seorang guru sekolah dasar yang mengalami kejadian yang naas. Dia harus tewas secara tragis karena dieksekusi oleh mantan siswanya yang telah dewasa. Siswanya tersebut rupanya menyimpan dendam dari masa ke masa mulai dari saat dia berada di sekolah dasar karena dia sering dihina sebagai siswa yang kurang cerdas oleh sang guru. Aksi eksekusi ini terjadi di rumah sang guru dan jenazahnya kemudian dimasukkan ke dalam ember oleh siswa tersebut. Bagaimana kisah selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Katapena. Seorang guru sekolah dasar yang ditemukan di dalam ember akhirnya dimakamkan. Pelaku tak lain adalah mantan muridnya yang dendam karena sering ditegur oleh korban saat di kelas. Polisi mengatakan pelaku bahkan sempat menonton video sebelum bertindak asusila dan mantan gurunya. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share video ini ke teman-teman kalian. Jadi ceritanya gini sobat. Di sebuah daerah, tepatnya di Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Ada seorang laki-laki yang bernama Ardiansyah yang umurnya sudah 18 tahun pada tahun 2020 saat kejadian ini terjadi. Di usianya itu, dia sudah bekerja sebagai seorang supir dan di dalam cerita ini, tidak banyak informasi yang menceritakan mengenai latar belakang dari Ardiansyah ini. Di lingkungan keluarganya dan juga orang-orang sekitar, Ardiansyah dikenal sebagai pribadi yang masa kecilnya itu sangat nakal. Bahkan saking nakalnya, tidak sedikit orang selalu memarahi dia. Sifat nakalnya tersebut, muncul sejak dia duduk di bangku sekolah dasar di SD 11 Muara Telang. Ardiansyah ini sering sekali dihukum karena tidak pernah mengerjakan tugas. Saking nakalnya dia, dia selalu menjadi bahan perbincangan di antara para murid dan guru. Rambutnya yang kusut, seragam sekolahnya yang sering sekali berantakan, selalu memberikan kesan bahwa Ardiansyah memang tidak pernah bisa duduk diam. Tidak hanya para guru, teman-teman sekelasnya juga sering sekali menjadi korban tingkah konyol Ardiansyah. Dia sering sekali membuat lelucon atau tri kecil yang membuat teman-temannya tertawa. Namun hal itu cukup mengganggu di kelasnya. Sering sekali dia mencari perhatian dengan membuat lelucon yang tujuannya untuk menyenangkan teman-temannya. Sehingga kenakalannya menjadi samar. Apa yang dia lakukan ini, seolah-olah menyenangkan, padahal hal tersebut sangat berlebihan. Atas kenakalan yang dilakukan oleh Ardiansyah, orang tuanya sering sekali dipanggil oleh pihak sekolah. Orang tuanya juga sudah memberitahu Ardiansyah. Namun tetap saja, Ardiansyah ini tidak berubah. Padahal, salah satu gurunya itu adalah tetangganya sendiri. Tetapi dia tidak pernah merasa malu melakukan kenakalannya selama di sekolah. Guru sekaligus tetangganya ini bernama Efriza Yuniar atau lebih dikenal dengan panggilan Yuyun. Bu Yuyun ini adalah seorang guru perpustakaan yang sudah berusia 50 tahun. Dia mengajar di SD Negeri 11 Muara Telang, Banyuasin Selatan. Dan dia juga mengajar di kelasnya Ardiansyah. Bu Yuyun ini merupakan seorang janda tanpa anak. Dia hanya memiliki seorang kakak yang tidak tinggal bersama dia. Namanya itu adalah Muhammad Ghani. Bu Yuyun ini merupakan orang yang baik. Dia ramah, pekerja keras, dan peduli pada lingkungan serta keluarga. Meskipun baik, namun di dalam mengajar serta mengurusi anak didiknya, Bu Yuyun ini lumayan keras dan tegas. Hal itu dia lakukan semuanya demi kebaikan murid-muridnya. Termasuk juga, dia lakukan hal tersebut kepada Ardiansyah. Dia sangat mengenal Ardiansyah dan dia mengetahui kalau Ardiansyah adalah tetangganya dan merupakan siswa yang nakal. Dan ternyata, Ardiansyah ini bahkan sampai pernah melakukan pencurian di rumah sang guru yang merupakan tetangganya tersebut. Di sekolah, dibandingkan dengan guru lain, ternyata Bu Yuyun ini terkenal lebih sering memarahi Ardiansyah. Karena Bu Yuyun ini merasa Ardiansyah ini adalah tetangganya yang dia anggap seperti anaknya sendiri. Namun, keras dan tegasnya, teguran dari Bu Yuyun itu justru disalahartikan oleh Ardiansyah. Namun memang, menurut Ardiansyah, Bu Yuyun ini sangat kelewatan ketika memarahi dia. Bu Yuyun sering sekali mengatakan kalau Ardiansyah ini anak nakal dan juga bodoh. Bahkan kata yang paling kasar yang pernah dia keluarkan adalah kata Dongo alias Dungu. Saat itu, Ardiansyah yang sering menerima perkataan dari gurunya yang bernama Yuyun ini hanya bisa diam. Dia tidak berani melawan karena dia merasa tidak punya power untuk melakukan perlawanan. Namun sobat, akibat dari kata-kata Bu Yuyun tersebut, ternyata disimpan dan dipendam oleh Ardiansyah hingga dia beranjak dewasa. Dia benar-benar dendam kepada Bu Yuyun yang merupakan guru sekaligus tetangganya tersebut. Ardiansyah di dalam hatinya bertekad kalau suatu saat nanti ketika dia dewasa, dia akan membalas dendam kepada Bu Yuyun yang membuat dia sakit hati. Lalu singkat cerita, waktu demi waktu pun berlalu. Ardiansyah mulai beranjak dewasa. Setelah dia menghabiskan banyak waktu dan melalui banyak hal, ternyata dendamnya terhadap Bu Yuyun itu tidak kunjung meredah. Dia tidak memaafkan masa lalunya. Dia tidak memaafkan Bu Yuyun yang pernah memarahinya. Ketika Ardiansyah ini mulai dewasa, dia mulai melakukan tindakan yang di luar batas kepada Bu Yuyun sebagai bentuk balas dendam. Ternyata, selama dewasa ini, Ardiansyah menghabiskan banyak waktu untuk mengintai atau mengawasi kehidupan pribadi Bu Yuyun dan bahkan dia melakukan hal yang tidak senonoh seperti salah satunya yaitu mengintip Bu Yuyun sedang mandi. Mengapa hal ini bisa dilakukan oleh Ardiansyah? Jawabannya, ya karena Bu Yuyun ini adalah tetangganya. Jadi Ardiansyah mengetahui cara atau jalan untuk bisa mengintip Bu Yuyun. Lalu semakin hari, ternyata dendamnya semakin membara. Hal ini mendorong Ardiansyah untuk ingin berbuat yang semakin di luar batas. Di saat itu, Bu Yuyun ini kan tinggal sendirian di rumahnya. Jadinya, Ardiansyah ini tidak pernah kepergok oleh siapapun. Makanya, perilaku tidak senonohnya ini selalu berhasil dia lakukan dan bahkan hampir setiap hari untuk kebutuhan hawa nafsunya. Kebiasaan Ardiansyah ini semakin hari semakin parah. Hal ini ditambah karena Ardiansyah sering menonton film dewasa. Di saat itu, dia mulai mengenal situs-situs film dewasa dari teman-temannya. Fikiran Ardiansyah pun semakin liar. imajinasinya menciptakan cerita-cerita sendiri yang terinspirasi dari film-film yang dia tonton. Lalu, hingga suatu waktu, karena sangking seringnya menonton film tersebut, membuat dia ingin melakukan atau mempraktekkan adegan-adegan di film tersebut. Namun pada saat itu, dia tidak bisa melampiaskan ke siapapun. Jadinya, dia kepikiran untuk melampiaskan nafsunya ini kepada Bu Yuyun yang sering sekali dia intip ketika sedang mandi. Pada saat itu, dia berbicara dalam hatinya, aduh, apa aku sikat aja ya Bu Yuyun. Aku coba udah paksa aja dia. Lumayan juga bodinya. Walaupun sudah tua, lagian dia juga dulu rese banget. Yah, hitung-hitung ngasih dia pelajaran. Yaudah deh, nanti kalau aku lagi pengen, aku langsung sikat aja dia. Lalu singkat cerita, pada tanggal 7 Juli tahun 2020, setelah selesai bekerja sebagai seorang supir, Ardiansyah membuka handphonenya dan kembali menonton video-video dewasa. Lalu di saat itu, dia mulai terdorong oleh nafsu. Setelah menonton film tersebut, Ardiansyah langsung melancarkan rencana yang sebelumnya sudah dia fikirkan, yaitu ingin meruda paksa Bu Yuyun. Dia pun langsung menuju ke rumah Bu Yuyun yang berjarak hanya beberapa meter dari tempat tinggalnya. Saat itu, Ardiansyah kembali mengintip melalui celah-celah rumah Bu Yuyun. Dia melihat Bu Yuyun di saat itu sedang mencuci piring. Dengan cermat, Ardiansyah ini terus memperhatikan Bu Yuyun sambil berusaha menyelinap masuk ke dalam rumahnya. Lalu, di saat dia melihat Bu Yuyun selesai mencuci piring, Ardiansyah di saat itu masih memantau sambil mengintip. Sampai pada akhirnya, dia melihat Bu Yuyun mengambil handuk dan membawa handuk tersebut masuk ke dalam kamar mandi. Di saat itu, Ardiansyah melihat ada kesempatan. Dia langsung masuk ke dalam rumah Bu Yuyun tanpa diketahui. Lalu, dengan mudahnya, Ardiansyah ini masuk melalui pintu depan rumah dan bergerak mengendap-ngendap. Dia bersembunyi di sekitar kulkas dekat kamar mandi tempat Bu Yuyun berada. Di saat itu, dia ingin mulai merudah paksa Bu Yuyun. Dia sempat bersembunyi beberapa saat. Setelah dia bersembunyi, tepatnya di balik kulkas, Bu Yuyun pun keluar dari kamar mandi dengan menggunakan handuk. Posisi Ardiansyah di saat itu berada di belakang Bu Yuyun. Lalu, tiba-tiba, dari arah belakang, Ardiansyah berkata kurang lebih seperti ini. Akhirnya, tiba juga harinya, ucap Ardiansyah yang mengagetkan Bu Yuyun. Lalu Bu Yuyun berkata, Hey kamu, kamu mau apa kesini? Mau apa kamu? Jangan macam-macam ya kamu ya? Ucap Bu Yuyun dengan nada tinggi. Lalu Ardiansyah tidak peduli. Dia berkata, Alah, jangan banyak bicara kamu. Sini, 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 sini. Ucapnya sambil mendekatkan diri, berjalan ke arah Bu Yuyun. Bu Yuyun di saat itu sontak ketakutan. Dia perlahan memundurkan tubuhnya sambil berteriak, Tolong, jangan macam-macam ya kamu sama saya. Tolong, tolong, ucap Bu Yuyun dengan berteriak. Ardiansyah di saat itu merasa panik karena teriakan Bu Yuyun. Teriakannya lumayan kencang dan dia takut ada warga yang mendengar teriakan tersebut. Lalu kemudian, Ardiansyah ini langsung membekap tubuh Bu Yuyun dan menyumpal mulut Bu Yuyun dengan sebuah kain dan dia pun mencekek leher Bu Yuyun dengan menggunakan kedua tangannya sambil menggigit giginya dan mengancing rahangnya sendiri yang menandakan kalau dia melakukan hal itu sekuat tenaga ketika menjerat leher Bu Yuyun. Bu Yuyun di saat itu merasa sangat kaget dan dia tidak menyangka akan berada di situasi tersebut. Karena itu, dia lantas mencoba untuk melawan melepaskan cekikan tersebut. Namun ternyata Ardiansyah tenaganya sangat kuat sehingga cekikannya tidak bisa dilepaskan oleh Yuyun. Yuyun pun berangsur-angsur mulai lemas yang mana pada akhirnya dia mulai tidak sadarkan diri karena aliran cairan merah di dalam tubuhnya tidak bisa lancar ke otak dan dia juga kehabisan nafas. Yuyun pun pingsan dan di dalam keadaan pingsan tersebut Ardiansyah langsung melihat kesempatan dan membawa Yuyun ke ruang tamu. Dengan nafsunya yang sangat besar Ardiansyah langsung melepaskan kain yang ada di tubuh Bu Yuyun. Saat tubuh Bu Yuyun terpapar tanpa busana Ardiansyah langsung melakukan hubungan badan alias ruda paksa terhadap Bu Yuyun. Di saat itu dia tidak peduli Bu Yuyun ini masih hidup atau sudah tewas. Pada saat itu satu-satunya yang dia fokuskan adalah memuaskan nafsunya. Lalu beberapa menit setelah dia memuaskan hasratnya Ardiansyah mulai menyadari bahwa Yuyun ternyata sudah tidak bernyawa. Yang mana artinya di saat Ardiansyah ini melakukan tindakan tidak senonoh tersebut dia baru saja menyetubuhi jasad orang yang sudah tewas dan tidak berhenti sampai disitu Ardiansyah yang merasa tidak puas ternyata melanjutkan aksinya lagi dengan mengikat leher Yuyun menggunakan sabuk berwarna coklat lalu dirasa masih kurang Ardiansyah juga melilitkan kabel charger handphone serta mengikat tangan Yuyun dengan menggunakan tali rafia untuk memastikan bahwa Yuyun benar-benar sudah meninggal dunia lalu setelah kembali memastikan kalau Yuyun benar-benar sudah meninggal Ardiansyah langsung menarik tubuh Yuyun menggunakan selai sprey pada saat itu Ardiansyah berusaha untuk mencari cara agar bisa menyembunyikan jasad Yuyun lalu dia berpikir ingin meletakkan jasad Yuyun tersebut di dalam sebuah ember yang berwarna hijau lalu kemudian dia ingin mengikat erat ember tersebut dengan tali rafia dan menyimpan ember yang berisi jasad tersebut di dalam kamar mandi lalu setelah melakukan aksinya tersebut Ardiansyah pun merasa sangat capek dan ingin istirahat sejenak lalu selanjutnya setelah tubuhnya kembali bertenaga Ardiansyah mulai bersih-bersih dan bersiap untuk pergi dari rumah tersebut di saat itu dia keluar melalui pintu depan rumah dengan mengunci pintu rumah itu dari luar yang mana hal ini dia lakukan agar saat orang-orang datang ke rumah Yuyun mereka mengira kalau Yuyun ini sedang tidak ada di rumah namun meskipun demikian anehnya Ardiansyah justru meletakkan kunci rumah itu dengan diselipkan di bawah pintu lalu dengan keadaan tenang dan sudah merasa puas Ardiansyah langsung pulang menuju ke rumahnya tak ada satu orang pun yang menyaksikan hal tersebut bahkan tetangga Yuyun sekalipun di samping itu salah satu tetangga Yuyun yang bernama Triana yang usianya sudah 52 tahun berkata pada juita istrinya kalimatnya kurang lebih seperti ini eh bu kamu lian gak sih bu yuyun kok akhir-akhir ini aku gak lihat dia keluar rumah ya udah berapa hari gitu gak kelihatan kok aku ada firasat buruk ya kenapa kok hatiku jadi gak enak ya apa jangan-jangan ada sesuatu coba deh bu kamu periksa ya aku kasian aja kalau dia kenapa-napa kan gak ketahuan lagian umurnya udah 50 tahun takutnya kenapa-napa malah gak ada yang tahu ucap Triana istri Triana yang bernama Juhita pun menjawab eh iya ya aku juga udah lama gak lihat bu yuyun yaudah deh coba aku cek rumahnya ya setelah itu Juhita pun pergi ke kediaman yuyun dia sempat memanggil yuyun dari luar namun tidak ada jawaban sama sekali dia mencoba untuk menelpon yuyun namun nomor handphone yuyun tidak aktif dia pun mulai merasa curiga saat itu dia mencoba untuk memastikan dimana yuyun berada apakah mungkin yuyun sedang pergi ke sekolah tempat dia mengajar kebetulan sekolahnya itu tidak jauh hanya beberapa meter saja dari rumah makanya Juhita ini langsung menuju ke sana sesampainya Juhita di tempat yuyun mengajar saat itu dia bertanya kepada salah seorang guru namun menurut dari keterangan guru tersebut ternyata selama 3 hari berturut-turut yuyun sudah tidak muncul tidak datang mengajar dan pihak sekolah juga tidak mendapatkan kabar dari yuyun mendengar hal itu Juhita pun mulai khawatir dia berkata loh loh kok bisa ya udah gitu nomor handphonenya juga gak bisa dihubungi waduh saya khawatir nih bu ini gak seperti biasanya gitu loh lalu guru tersebut menjawab iya kami juga pihak sekolah ya sampai bertanya-tanya soalnya salah satu kunci sekolah juga dipegang oleh bu yuyun kita butuh tapi ya gimana ya dia gak ada kabar juga saat itu Juhita sudah sangat khawatir masalahnya karena yuyun ini tinggal sendirian hal ini membuat mereka jadi bertanya-tanya kemanakah yuyun pergi lalu atas inisiatif Juhita dia mengajak beberapa guru sesama rekan yuyun untuk datang ke rumah yuyun dan memeriksa rumah tersebut tak lama kemudian mereka pun berjalan menuju ke rumah yuyun sampainya mereka disana mereka mencoba untuk memanggil yuyun lagi namun tetap tidak ada jawaban akhirnya mereka pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam perkarangan rumah yuyun saat itu mereka melihat ada kunci yang terletak di bawah pintu dan mereka berpikir untuk langsung masuk ke dalam rumah tersebut sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat rekan yuyun bersama Juhita berhasil membuka pintu itu dan masuk ke dalam rumah ketika itu mereka tidak menemukan apa-apa mereka sempat memeriksa bagian kamar dan juga dapur namun yuyun tidak ada disana karena tidak menemukan apapun disana akhirnya mereka memutuskan untuk pulang dengan mengunci kembali pintu rumah tersebut sebagian dari guru-guru kembali ke sekolah disaat itu tidak ada yang mencurigai hilangnya yuyun ini karena kondisi rumah korban disaat itu tidak berantakan seperti rumah yang ditinggalkan secara baik-baik namun sobat salah satu tetangga yuyun itu masih penasaran saking penasarannya dia akhirnya sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat kembali untuk mengecek ke dalam rumah tersebut untuk kali ini dia mencari hingga sampai ke dalam kamar mandi disaat itu dia melihat ada sesuatu yang mencurigakan di dalam ember plastik berukuran besar lalu dia mencoba untuk memegang ember tersebut dia merasa ada yang aneh dengan tanpa ragu dia memegang lalu membuka ember itu dan saat ember itu dibuka betapa terkejutnya dia melihat ada tubuh manusia disana dia langsung menjerit sekeras-kerasnya saat itu posisinya kepala yuyun berada di bagian bawah kondisinya tanpa busana dengan sudah dibungkus oleh spray tangannya diikat dan ditutup pakai karpet yang terikat dengan tali rafia mendapati hal itu para tetangganya ini kemudian langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib tak lama kemudian pihak kepolisian berserta aparat desa datang ke lokasi disaat itu semuanya jadi heboh pihak kepolisian langsung meevakuasi jasa tersebut untuk keperluan autopsi namun sementara itu anggota keluarga yuyun yang masih hidup yaitu Muhammad Ghani juga sempat dikabari mengenai kasus ini keluarganya disaat itu benar-benar terpukul mereka tidak menyangka kalau yuyun harus berakhir dengan cara tragis lalu beberapa anggota kepolisian juga melakukan olah TKP disana mereka mendapati beberapa barang bukti yang bisa dijadikan sebagai petunjuk dalam kasus ini lalu tak lama kemudian hasil pemeriksaan pun keluar yang mana pada tubuh yuyun itu ditemukan cairan laki-laki kemungkinan besar cairan tersebut adalah milik si pelaku yang mana hal itu semakin meyakinkan polisi kalau yuyun ini merupakan korban ruda paksa dan eksekusi setelah melakukan pemeriksaan berdasarkan hasil identifikasi dari beberapa barang bukti akhirnya pihak kepolisian mencium adanya hal yang janggal yang mengarah kepada satu nama pelaku yang mana pelaku tersebut adalah seorang laki-laki yang diduga merupakan mantan muridnya yang bernama Ardian Shah setelah pihak kepolisian mendapati nama pelaku tanpa berlama-lama pihak kepolisian langsung mengejar Ardian Shah di kediamannya pada saat polisi datang kebetulan sekali Ardian Shah ini ingin keluar rumah dengan keadaan takut Ardian Shah disergap oleh pihak kepolisian dan dia bertanya loh pak ada apa ini pak saya salah apa pak pihak kepolisian tanpa basa-basi langsung memborgol tangan Ardian Shah dan mengatakan sudah jangan melawan kamu nanti kamu jelaskan saja di kantor polisi ikut kami ucap salah satu anggota kepolisian lalu tanpa melakukan perlawanan Ardian Shah pun digiring ke kantor polisi dan saat diamankan tersebut Ardian Shah ini tidak mengelak sama sekali yang mana saat itu dia mau tidak mau mengakui bahwa dialah yang melakukan perbuatan keji terhadap Yuyun di saat itu dia juga mengakui alasan mengapa dia melakukan itu karena dia terbuai dengan nafsu dan ingin sekali merudapaksa Yuyun dan tidak hanya itu Ardian Shah juga berkata kurang lebih seperti ini ya sudah pak saya sudah tertangkap juga saya juga mau mengakui kalau saya juga memakai narkotika ucap Ardian Shah di saat itu Ardian Shah juga mengakui kalau dia melakukan hal yang keji terhadap Yuyun karena terpengaruh film dewasa dari penangkapan tersebut polisi mengamankan beberapa barang bukti yaitu satu handphone merk Nokia satu handphone merk Vivo ember berwarna hijau satu charger HP berwarna putih satu buah ikat rambut satu buah ikat pinggang coklat dan satu buah celana coklat milik Ardian Shah dan satu lembar baju warna hitam Adidas dan atas kejadian tersebut jasad Yuyun pun dikembalikan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan secara layak sementara Ardian Shah difonis dengan hukuman penjara seumur hidup itu dia sobat kisah tentang Ardian Shah yang dengan tega melakukan rudapaksa terhadap Yuyun karena dia tergila-gila dengan film dewasa apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati